Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat bertemu lagi dengan aku Bang Bawan Di kesempatan ini Aku akan menjelaskan Tentang permasalahan Burung trotolan ya Ini usia trotolan itu 2 bulan Nah pas kemarin itu Ada tanda-tanda Ngelapar-ngelapar gitu teman-teman Seperti apa ya Anakan dulu ya Dia seperti minta makan Ketika aku usia jangkrik Dia tuh udah sayap tuh Dikembang-kembangin gitu kan Ternyata itu kalau aku lihat di youtube Menjadi permasalahan juga di Burung trotolan ya Setelah itu aku cari-cari Solusinya gimana sih agar dia Jadi giras lagi ya Nggak seperti Anakan lagi atau Ngelapar-ngelapar gitu ya katanya ya Nah setelah saya coba Dan ini hasilnya ya Contohnya itu Seperti teman-teman Gampang sekali caranya Untuk membuat dia Kiras lagi Tidak lapar-lapar Ternyata itu bahayanya Sangat ini teman-teman Jadi Dikawatirkan itu Burung trotolan ini Sampai dewasa itu Apa Jadi jinak ya Dan ketika dikasih makan Dia suka notol-notolin tangan Nah Ternyata aku Punya caranya Seperti ini teman-teman Nah Ketika Kita mau ngasih makan Usahain Kita nyediain Ini sobat Kita sediain aja Ini ya Creset hitam Ini gunanya Untuk Pas kita ambil Tempat makan Si burung Si burung itu Kerasa Apa ya Nggak nyaman dengan Kerasa kuning Gampang sekali Langsung lagi kita pastikan Bagi teman-teman Yang belum subscribe Kelihatan subscribe Atau teman-teman Yang punya cara lain Silahkan di komen Di Kolom komentar Berikut Tentanya teman-teman Nah Di sini Aku udah menyediakan Canggrik ya Biasanya aku Trotolan itu 7 pagi 7 sore ya Kita langsung Kita ambil ya Cepuk buat Canggrik Ini hari Kedua Hari kedua Teman-teman Yang hari pertama Aku nggak Medioin Nah Kita masukin Nah Caranya Seperti ini Sopat Ini Ini tempat Canggriknya Seperti ini Nah Tonton Sopat Lihat Burungnya Gap Bukan Begitu Agar Dia tuh Udah Menglepar Kelapar Nah Seperti Sobat Caranya Itu Itu adalah Tutorial Dialaku Next Di hari Berikutnya Kita Lihat Perbuannya Seperti apa Perkembangan Di perharinya Akan aku kasih tau Buat teman-teman Ini adalah Kesehatanku Untuk merawat Sebagai pemula Aku juga baru belajar Memelihara Burung murai Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Yang baru Memulai Memelihara Burung murai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih